kak, nanti diwayat maaf, 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 lu jangan begitu disini kita ngiburan sama anak lu tak main dulu dong kita aja orang tua masih gak apa-apa lu yang pentingin masih goreng aja, apain, jangan main halo, apa kabar sobat kabar-kabari gimana kondisinya, sehat selalu ya semoga senantiasa baik-baik saja oke guys, langsung saja di postingan kali ini ada satu postingan yang cukup viral di media masa, priha mengenai adanya seorang ibu-ibu yang komplain ngamuk-ngamuk kepada penjual nasi goreng, komplainan ini terjadi dikarenakan si ibu ini sepertinya dari keterangan video yang beredar di media sosial ibu-ibu ini memaki-maki tukang pedagang nasi goreng karena lamanya dia dilayani dan dia sudah tidak sabar mengantri dengan alasan anaknya sudah kelaparan akhirnya dengan cacimakian dan juga hujatan dan bulian yang terjadi keluar mulut dari ibu ini mencacimaki pedagang nasi goreng tersebut dengan volume suara yang tidak terkontrol dari ibu yang bersangkutan kepada pedagang nasi goreng yang akhirnya para konsumen yang sedang makan di tempat tersebut merasa terganggu dan bisa ditebak konsumen-konsumen lainnya yang sedang makan merasa hal ini sudah kelewat batas dan akhirnya konsumen-konsumen yang lain bukan bertujuan untuk membela tukang nasi goreng tapi dia mereka semua menegur ibu tersebut untuk tidak berteriak-teriak karena banyak orang yang sedang makan di tempat tersebut ini saya lagi makan astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kenapa ini kita takut juga jadi keganggu ya keganggu lah anak saya juga keganggu ya ibu tinggal keluar aja bu ini apa kan ini ini gangguan tiba-tiba ibu udah panggil polsek ibu mau ngeresain kamu apa mau komplain kalau mau komplain ke darah di sini saya tamu saya butuh kejanganan di sini ini publik ini namun ibu itu alih-alih tetap membela diri dan memberikan pernyataan bahwa dia juga merasa terganggu dengan pelayanan sang tukang nasi goreng hal ini terjadi entah di wilayah mana karena tidak ada keterangan yang jelas namun video ini cukup viral di akun-akun medsos dan menjadi satu kebohan tersendiri walaupun kejadian hal seperti ini termasuk jarang terjadi namun kejadian sejadian yang hampir sama sejenis ini terap saja terjadi ada fenomena apakah di masyarakat kita akhir-akhir ini yang mudah sekali mengumbar emosi nafsu dan juga hal yang negatif di tengah-tengah masyarakat hal seperti ini sebetulnya bisa dibicarakan dengan baik-baik tanpa harus berteriak-teriak sehingga mengganggu ketentraman mengganggu ketentraman orang-orang lain yang tidak berkepentingan dalam hal urusan tersebut nah gimana menurut kalian guys silahkan jika ada yang ingin menambahkan cantumkan di kolom komentar terima kasih mau menonton sampai jumpa kembali di postingan berikutnya bye 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 bye